Setelah SMA, SMA, dan SMP akan dilakukan peluang yang masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah tentang pemberian akun. Pemberian akun ini diberikan karena kita melalui perangkatan jaring. Jadi kemarin itu, kemarin sudah dilakukan pemberian akun kepada koordinator UN di masing-masing kebun-masing kota. Akun itu ada dua macam. Yang pertama ada akun seorang, yang kemudian seorangnya ada berisi akun siswa. Akun siswa ini, yang kemudian harus dibagikan kepada siswanya. Sehingga Bapak dan Ibu, perlu adanya komunikasi yang efektif antara siswa dengan wali kelasnya. Jadi Bapak dan Ibu, akun nanti dibagikan kepada wali kelas dan wali kelas akan membagikan kepada siswanya. Sehingga siswanya nanti akan bisa melihat data-data yang ada di dalam akun itu, apa datanya sudah. Atau perlu ingat, jadi maknanya bisa dikoreksi. Ini juga dapatkan itu. Di sini lah, BPDB2. Berikutnya, saya sahabat dari semua tiga, utamanya antara. Jadi, seorang pasang. Apabila itu, seorang yang berada di dalam, seorang pasang, 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 seorang pasang. Seorang pasang, seorang pasang, seorang pasang, seorang pasang, seorang pasang, seorang pasang. Untuk menyakseskan toleran BPDB2. Berikutnya, Ibu, mungkin gitu yang bisa saya sampaikan. Nanti setidaknya akan saya sampaikan, bapak yang akan saya sampaikan para mahasumber. Atau juga nanti Bapak dan Ibu bisa melihat dalam link yang bisa di setiakan oleh Binas Pendidikan Kondisi Jawa Barat. Dari situ sudah lengkap semuanya. Bapak-bapak, kita yakinkan, kita ucapkan, semua anak bisa sekolah, semua anak bisa juga. Kepedipan 2020, pertegaan, belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak-Ibu, demikian tadi sambutan dari dan selaku Kepala Jawa Inggris dan wilayah ini. Sebelum kita menonton acara, yaitu pemakaran dari Narasumber, terlebih dahulu saya ingatkan kepada Bapak-Ibu yang hadir di webdesk untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Link yang terhadir di kolom chat itu mengisi pemakaran itu yang hadir di webdesk. Kemudian, nanti ketika Bapak-Ibu ingin bertanya, bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat. Sekali lagi, apabila ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya tentang pemakaran dari Narasumber, silakan mengetik pertanyaannya di kolom chat. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan langsung menuju kepada Narasumber yang pertama, Bapak Dr. Iwa Wiswara. Pak Iwa, bagaimana kabarnya, Pak Iwa? Alhamdulillah. Amin. Bapak sudah siap ya, Pak? Ya, sudah. Kepada Bapak Dr. Iwa Wiswara, waktu datang, saling kesempatan. Terima kasih, Ibu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, khususan, rekan-rekan setelah kejuangan, Bapak, Ibu, Kepala SMP dan Madrasah Sanalia, yang pada siang hari ini, Alhamdulillah, sudah bisa mengikuti sesuai dengan undangan yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu untuk menerima informasi yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru di lingkungan Provinsi Jawa Barat, khusus untuk lulusan SMP dan Madrasah Sanalia. Bapak Ibu, yang kami hormati dan kami banggakan, sebelumnya tentu saja kami menyampaikan penghargaannya setinggi-tingginya dan permohonan mahal. Karena ada satu pembeda untuk PPTB di tahun 2020. Apa pembedanya yang pertama terkaitan dengan musibah pandemik COVID-19, dan juga tentu saja yang kebetulan pada saat ini kita bisa melaksanakan saum Ramadan dan mudah-mudahan banyak peserta yang dilimpahkan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang berikutnya. Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang berikutnya. Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang berikutnya. Karena biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, dapetaran itu langsung calon peserta didik itu langsung bisa melalui daring maupun luring yang kebanyakan langsung hadir di sekolah yang dituju. Jadi, itu pembeda untuk tahun sekarang oleh karena itu, jasa pemulauan kasiran Bapak Ibu yang insya Allah dan mudah-mudahan bisa memfasilitasi dan membantu putra putri Bapak Ibu lulusan untuk tahun ini sekarang. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak sebutan dari pimpinan kami, Kelendang, Pemulauan Cari Stikwil Wilayah 7 yang berkaitan dengan KPDB di Provinsi Jawa Barat. Seperti itu, perubah selintas sudah disampaikan, dan insya Allah dalam waktu yang relatif tidak terlalu panjang pada siang hari ini, karena kita dibatasi waktu juga hanya sampai pukul 15.00 dan mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih 120 menit, ini ada informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu yang nanti kita akan diinformasikan kembali baik kepada mereka, terutama wali kelas, dan juga disampaikan oleh wali kelas kepada calon peserta didik beserta orang tuanya. Sesuai dengan harapan dari Bapak Gubernur, Bapak Emil, Bapak Samuanya, sosialisasi informasi PPDB tahun 2020 ini bisa sampai kepada calon peserta didik dan orang tua siswa sehingga informasi bisa utuh diterima oleh calon peserta didik sehingga nanti tidak ada kesalahan atau tidak ada lagi atau meminimalisasikan yang selama ini dianggap bahwa sosialisasi kurang bisa diterima oleh calon peserta didik, orang tua dan mungkin oleh pihak-pihak tertentu. Dan Alhamdulillah dengan kegiatan ini maka kita kembali bisa dekat ketika tiga tahun yang lalu kami SMA-SMK itu hijrah ke Provinsi Jawa Barat karena kewenangannya sudah pindah ke Provinsi dan ini juga mudah-mudahan salah satu bagian dari kembali kita bersilat berakhir. Bapak-Ibu tadi disampaikan oleh Ibu Enda kalau saat ini mungkin informasi pada siang hal ini terbatas atau mungkin tidak lengkap nanti Bapak-Ibu juga bisa secara pribadi ke Jafri atau mungkin juga Bapak-Ibu bisa mencari informasi-informasi ke website yang tadi sudah disampaikan. Jadi informasi melalui website Bapak-Ibu insya Allah sangat lengkap. Bahkan materi-materi untuk Bapak-Ibu guru, wali kelas dan orang tua sista juga bisa mengambil dari materi-materi atau bahan-bahan yang sudah kami siapkan di Provinsi Jawa Barat. Bapak-Ibu yang berbahagia pada garis pesannya paparan kami pada siang hari ini menyakut pertama regulasi kemudian PPDB kemudian yang ketiga kepanitiaan penyelenggaraan kemudian yang kelima penggayaan ke enam tata cara penerimaan peserta didik kemudian yang ketujuh persyaratan PPDB yang ke delapan jadwal jadwal itu mulai dari persiapan kemudian pendaftaran tahap pertama dan pendaftaran tahap kedua kemudian yang ke sembilan alur pendaftaran kemudian yang ke sepuluh jalur PPDB dan yang terakhir adalah buota itu garis besar yang insya Allah akan coba kami paparkan pada saat ini bapak-ibu yang pertama prinsip-prinsip PPDB mungkin bapak-ibu kepala sekolah juga sudah mendapatkan informasi karena payung hukum dasar hukum yang kita peroleh itu itu sama yaitu dari kementerian pendidikan dan keperdayaan dengan keluarnya Permendiput nomor 44 tahun 2019 dan mudah-mudahan Permendiput itu tidak diganti atau ada Permendiput baru karena ada skenario kedua dari Permendiput yang saya terima kalau seandainya COVID-19 saat ini grafik atau kerucutnya tetap atau mungkin menaik tidak menutup kemungkinan katanya tahun ajaran baru akan dimulai pada tahun 2000 2001 Januari mudah-mudahan itu tidak terjadi dan ini sesuai dengan skenario pertama sesuai dengan Permendiput nomor 44 tahun 2019 jadi ada non-diskriminatif prinsipnya objektif angkutabilitas berkeadilan dan transparan saya kira ini lima hal yang harus menjadi pegangan kita bersama berikutnya Bapak-Ibu penitiaan dan juga sepertinya ini juga sama di satuan pendidikan yang Bapak-Ibu impin di SMP jadi tugas Bapak-Ibu di satuan pendidikan SMP Bapak-Ibu tadi saya sampaikan kenapa saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak-Ibu nambah karimel nambah tugas karena yang biasanya Bapak-Ibu hanya menerima dari jenjang SD pendidikan dasar SD untuk masuk ke SMP atau Madrasah Sanabian sekarang tugas Bapak-Ibu jadi pertama menerima lulusan SD yang akan berlanjut ke jenjang yang berikutnya kemudian Bapak-Ibu juga sekarang ikut mengantarkan dan juga memfasilitasi peserta didik kelas 9 di sekolah Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu pimpin jadi itu mungkin tambahan tugas Bapak-Ibu wayana Bapak-Ibu atau nungun satra acan kemudian kepanitian tingkat satuan pendidikan bertugas juga sebagai pelaksana PPDB yang berikutnya Bapak-Ibu setelah kepanitian yaitu penyelenggaraan jadi ini keputusan PPDB 2020 sepenuhnya menjadi kemenangan satuan pendidikan melalui rapat lewan guru yang dipimpin dan ditetapkan hasilnya oleh kepala satuan pendidikan ini mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Bapak-Ibu jadi keputusan sepenuhnya itu adalah yang menentukan satuan pendidikan dalam hal ini melalui rapat lewan guru diterima tidaknya calon peserta didik baik ke SMA SMA ke SRB hanya tentu saja ada aturan persyaratan yang memang sudah sama-sama pertama memang sudah dibuat di tingkat provinsi mengacu kepada juknis perbu dan permendikur dan juga dibuatkan SOP-nya persyaratannya khusus disatuan pendidikan masing-masing khusus untuk jalur tertentu itu Bapak-Ibu penyelenggaraan berikutnya pembiayaan saya kira Bapak-Ibu sudah tahu persis jadi tolong sampaikan kepada orang tua siswa bahwa tidak ada biaya yang dibungut oleh panitia jadi gratis Bapak-Ibu tapi untuk penyelenggaraan kepanitiaan tentu saja ini dibebankan kepada bos bantuan operasional sekolah disana ada anggarannya Bapak-Ibu berikutnya setelah pembiayaan ini tata cara penerimaan siswa baru jadi ini hanya lebih menjelaskan saja Bapak-Ibu yang mungkin Bapak-Ibu juga sudah sudah paham karena tata cara penerimaan siswa baru sekarang sepertinya tidak jauh berbeda di tingkat pendidikan dasar dan juga di tingkat pendidikan menengah hanya untuk di provinsi Jawa Barat ketika Bapak-Ibu membutuhkan informasi lebih jelas baik Bapak-Ibu pimpinan wali kelas atau mungkin juga tidak menutup kemungkinan orang persiswa yang ingin lebih butuh mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tata cara penerimaan siswa baru silahkan ada website-nya yaitu ppdmb.district.jabaprop.go.id dan juga ada satu lagi web-nya yaitu district.jabaprop.go.id Bapak-Ibu yang saya hormati itu pendaftaran jadi tadi disampaikan juga oleh Ibu KCD bahwa untuk tahun ini sepertinya mayoritas full melalui daring berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bisa daring juga yang lebih banyak luringnya kalau sekarang karena pandemi COVID-19 jadi khusus untuk luring itu sangat dibatasi bahkan sepertinya diupayakan 100% melalui daring kemudian Bapak-Ibu pengumuman hasil PPDB itu bisa dilihat di website ppdb.district.jabaprop.go jadi berbeda dengan tahun sebelumnya kalau tahun sebelumnya pengumuman itu itu disampaikan langsung oleh satuan pendidikan baik di SMA SMK dan SRB tapi untuk tahun sekarang karena luring eh daring maka nanti secara serentak itu akan diumumkan oleh melalui website ppdb.district.jabaprop.go jadi jangan sekali-kali peserta didik untuk mengetahui pengumuman diterima kitanya datang ke pendidikan untuk menghindari pergerombolan masalah dan terutama juga yang menggunakan pelatang penguatan 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 maaf bapak ibu yang mengikuti video conference pagi yang hari ini tolong di-check lagi audionya agar bisa di-mute agar tidak mengganggu jalannya terima kasih berikutnya persyaratan PBDB bapak ibu ini juga pasti sama dengan persyaratan yang masuk ke SMPB atau ke Madasah Sanawiyah yang pertama ijasa kemudian akta kelahiran kemudian kartu keluarga buku rapor kemudian surat tanggung jawab mutlak orang tua bapak ibu bapak ibu yang saya hormati karena nanti sistemnya daring dan juga untuk menghindari kesalahan penyampaian untuk persyaratan dan juga untuk akuntabilitas kepercayaan kepercayaan dari data-data yang disampaikan maka orang tua siswa itu harus membuat surat tanggung jawab mutlak di atas materi kemudian dokumen kartu program penanganan miskin khusus untuk jalur afirmasi atau KETN selanjutnya surat keterangan domisili dari RTR dari keluarga korban bencana alam sosial untuk jalur afirmasi karena tidak menutup kemungkinan bapak ibu khusus untuk jalur afirmasi KETN itu ada puntennya ada yang miskin dadakan karena musibah yang mendadak dan tidak menutup kemungkinan mungkin karena terpapar COVID-19 itu juga kemungkinan tidak sedikit yang memang usaha atau mungkin pekerjaannya jadi tidak berlanjut walaupun bapak ibu khusus untuk surat keterangan itu yang lebih utama adalah surat-surat yang resmi yang sudah dikeluarkan melalui program penanganan kemiskinan dari pemerintah kemudian surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan anak buruk jadi kami memberikan slot bapak ibu surat tugas orang tua khusus kalau ada orang tua yang pindah pekerjaannya pindah dinasnya maka itu harus dilengkapi dengan surat tugas orang tua dan juga dalam slot surat tugas orang tua itu juga kami mengakomodir khusus untuk putra-putri bapak ibu guru pengawas dan tenaga pendidikan walaupun nanti persentasenya persaratannya juga itu dibuatkan oleh satuan pendidikan jadi kami dari provinsi itu tidak mengatur berapa persen-persen untuk anak guru dan untuk perpindahan itu diserahkan kebijakannya aturannya kepada satuan pendidikan yang ditujuk khusus untuk jalur surat tugas orang tua kemudian bapak ibu kalau sampaikan juga kepada orang tua dan juga siswanya piangam dan dokumentasi itu diupayakan lengkap khususus ini untuk jalur prestasi non-akademis jadi jalur prestasi itu nanti ada jalur prestasi akademis dan non-akademis seperti kejuaraan atau perlombaan dan perlombaan kejuaraan itu pun ada yang dibawah kemenar kementerian pendidikan dan kebudayaan ada juga yang non seperti olahraga dan lain sebagainya berikutnya bapak ibu mudah-mudahan paparan saya tidak terlalu cepat walaupun saya mengkondisikan dengan waktu bapak ibu pun ini bapak ibu jadwal persiapan PPDB dan mudah-mudahan bapak ibu sudah menerima akun dari provinsi ya bapak ibu jadi bapak ibu menerima akun dari provinsi antaranya akun-akun itu juga nanti itu adalah akun yang harus diserahkan kepada calon peserta bapak ibu jadi akun-akun itu isinya diantaranya ada forum yang harus diisi yang dikaitkan dengan identitas siswa dan lain sebagainya jadi itu bapak ibu jadi kami mudah-mudahan sudah menyampaikan kepada sabuan pendidikan yang bapak ibu pimpin kemudian tugas bapak ibu adalah untuk menyampaikan akun-akun itu kepada orang tua siswa atau peserta didik oleh karena itu peran sekolah melalui wali kelas yang sepertinya ini lebih dekat ya dengan orang tua siswa dan siswa informasi-informasi itu yang harus tersampaikan sehingga nanti tidak ada alasan orang tua siswa tidak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan PPDB sekarang ini kemudian tanggal 14 Mei Bapak Ibu pembagian akun kepada siswa jadi tanggal 13 sekolah menerima akun dari provinsi kemudian 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 akun-akun yang Bapak Ibu terima itu juga diserahkan kepada peserta didik ya kemudian penguploadan nilai rapor Bapak Ibu jadi tugas Bapak Ibu sekarang juga untuk bisa memfasilitasi nilai-nilai rapor selama putra-putri Bapak Ibu bersekolah ya tapi rapor yang di di upload itu tidak 6 semester tapi hanya semester 1 sampai dengan semester 5 dan juga jangan lupa Bapak Ibu selain nilai rapor juga nilai UN 3 tahun kebelakang itu juga harus disampaikan kenapa karena rata-rata nilai UN 3 tahun kebelakang ditambah dengan nilai rata-rata nilai rapor itu nanti akan dikalibrasikan melalui rumus yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan yang dituju sehingga nanti muncul berapa nilai yang diboleh siswa yang bersangkutan ini khusus untuk jalur prestasi dan jalur zonasi kemudian yang keempat tanggal 15-16 input kuota dan daya tambung sekolah itu ada website-nya Bapak Ibu kemudian 18-20 verifikasi kuota sekolah ini dilakukan oleh admin cabar pendidikan kemudian tanggal 21 Mei 25 Juni upload dokumen dan tanggal 6 Juni verifikasi kelulusan pesalon peserta pendidik berikutnya ini Bapak Ibu secara lengkap jadwal PPDB seperti yang disampaikan bahwa kita melaksanakan penjadwalan itu dua tahap jadi tahap pertama dan tahap kedua kenapa harus di dua tahapkan jadi kami pada waktu itu mengambil satu kebijakan bahwa yang tidak diterima yang kemungkinan tidak diterima atau tidak diterima ketika mengikuti tahap pertama maka diberi kesempatan dia untuk mendaftarkan kembali di tahap yang kedua kemudian bagaimana ketika ikut juga di tahap kedua dan tetap tidak diterima kami ada sekolah non-negeri atau sekolah luar negeri atau swasta ada berapa sekolah swasta yang sudah kami akomodir yang itu bisa dijadikan sebagai pilihan Bapak Ibu kalau putra-putri misalnya orang tua siswa tidak diterima baik di tahap pertama dan di tahap kedua jadi kalau keselasa itu sifatnya pilihan walaupun misalnya tidak diambil itu bisa mencari sekolah yang lainnya hanya yang masuk ke dalam data PPDB di provinsi sekarang yang kebetulan swasta ikut masuk ke situ maka pihak swasta itu akan dibantu oleh provinsi datanya lebih kurang 2 juta per tahun ajaran itu informasi yang kami dapatkan Bapak Ibu saya telah bisa Bapak Ibu lihat di sana mulai tangan 8-12 Juni pendaftaran online baik mandiri maupun dibantu oleh sekolah asal jadi Bapak Ibu nanti tidak menutup kemungkinan tidak sedikit yang memang sudah berasa menggunakan daring atau anak lainnya secara mandiri tapi kalau menurut hemat kami akan lebih baiknya kalau seandainya tetap juga dikawal oleh sekolahnya masing-masing oleh karena itu dengan segala hormat Bapak Ibu mungkin pertugas-pertugas yang kompeten termasuk diantaranya operator-operator yang tadinya mungkin operator tiap sekolah hanya satu orang maka khusus untuk PPDB ini disiapkan operator yang relatif harus banyak Bapak Ibu kenapa? karena kemungkinan nanti misalnya dari sekian rombol dan sekian ratus lulusan peserta didik dari sekolah Bapak Ibu itu akan meminta bantuan untuk menonline-kan melalui sekolah asal itu Bapak Ibu sampai terakhir tahun 23 dan 24 ini itu daftar ulang hanya untuk kita pada Junis belum kami sampaikan kenapa? daftar ulang itu bisa juga tetap melalui dari kalau COVID-19 masih tetap di wilayah kita tapi kalau sudah merasa bosan di Kota Bandung Cimangi dan mungkin di Indonesia mudah-mudahan nanti pada waktunya di bulan Juni itu sudah normal maka orang tua siswa itu akan langsung daftar ulang ke sekolah yang dituju terutama siswa-siswanya yang dianggap dinyatakan lulus termasuk untuk verifikasi data juga Bapak Ibu kalau memang memungkinkan maka calon peserta didik bisa hadir di sekolah yang dituju walaupun tentu saja kami juga sudah menyiapkan ketika verifikasi data orang tua siswa-siswa datang itu kami sudah menyiapkan protokol pencegahan COVID-19 jadi kami tetap mengajau pada protokol itu jadi itu Bapak Ibu slide berikutnya ini jawab PPDB tahap kedua Bapak Ibu dimulai tanggal 25 Juni sampai 1 Juli pendaftaran online atau dipasilitasi oleh Satuan Pendidikan kemudian Bapak Ibu misalnya bagaimana kalau ada peserta didik yang di tahap pertama kebetulan tidak dinyatakan terus selanjutnya mau ikut ke tahap dua sepertinya hanya tinggal mengeliling saja bahwa di tahap akan ikut lagi di tahap kedua tidak harus memulai dari awal kembali itu mungkin informasi yang tidak tertulis di Juknis ya Bapak Ibu kemudian 6 Juli seleksi pengolahan dan selanjutnya sampai mudah-mudahan Bapak Ibu tanggal 9 dan tanggal 10 Juli itu waktunya daftar terang Juli itu mudah-mudahan kita sudah tidak lagi PSBB ya walaupun informasi yang didapatkan tidak PSBB Jawa Barat tapi juga PSBB Pulau Jawa tapi kalau melihat kurva ya mudah-mudahan terus menurun tidak malah naik ya mudah-mudahan itu harapan kita sehingga nanti di awal tahun ajaran baru Bapak Ibu tepatnya tanggal 13 Juli maka akan kembali normal ya karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan anak-anak dan juga guru-guru sudah memendang rasa rasa sonok ya untuk bertatap muka atau bertemu ya secara peace to peace itu harapan kita mudah-mudahan ya Pak oleh Allah S.W. berikutnya jadwal BPDB SLB Bapak Ibu khusus untuk SLB tidak ada jalur dan tidak ada tahap jadi itu sempat pendataran tangan 8 12 juli pendataran dan pendataran pun itu bisa dari atau bisa langsung datang ke sekolah yang ke-7 sekali lagi Bapak Ibu ada kehususan untuk SLB itu tidak melalui dari pun bisa langsung datang dan juga tidak ada istilah zonasi ya karena memang ada kehususan untuk melanjutkan ke SLB berikutnya ini kuota Bapak Ibu kuota yang sudah kami desain ada sedikit perbedaan kuota yang kami buat berbeda dengan kuota yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud ya pada Kemendikbud nomor 4 part 2019 disana dicantumkan bahwa afirmasi kalau melihat pada Kemendikbud itu hanya 15% minimal tapi kami berembut terutama dengan Pak Gubernur bahwa berdasarkan pengalaman tahun yang lalu ketika dibuatkan 15% itu itu melebihi kuota jadi masih banyak afirmasi yang harus kita komodir sehingga kami bersepakat dinaikkan 5% yang tadinya 15% maka tahun sekarang menjadi 20% diantaranya untuk menampung ketika ada orang tua orang tua yang maaf karena COVID-19 jadi miskin dadakan jadi itu Bapak Ibu kuota PBDB SMA dan SMK pebagiannya bisa Bapak Ibu lihat jadi jonasih di SMA itu 50% apa berbeda dengan SMK SMK Bapak Ibu ingat cekat tolong ini sampaikan kepada orang tua siswa dan siswa siswa didik karena mengasarkan pengalaman tahun yang lalu masih banyak orang tua yang menganggap bahwa SMK pun sama dengan SMA ada jalur zonasi jadi SMK Bapak Ibu sekali lagi tidak mengenal istilah zonasi kenapa karena SMK karakternya berbeda dengan SMA kalau SMA sudah jelas SMA 1 sampai SMA 27 itu semua sama hanya beda jurusannya ya peminatan peminatan IPA IPS dan bahasa sedangkan di SMK itu satu sekolah bisa sampai belasan jurusan atau kompetensi kalian ya jadi tolong itu cakap kepada sampaikan kepada orang tua siswa dan siswa bahwa khususus SMK tidak ada jalur jonasik yang ada itu prestasi nilai lapor dan prestasi kejuaraan perpindahan dan afirmasi berikutnya ini penatangan jadi tanggal sampai 12 Juni itu jalur afirmasi jalur perpindahan jalur prestasi dan jalur prestasi tahap yang pertama ini khusus untuk SMA Bapak Ibu kemudian tahap yang kedua dimulai tanggal 25 sampai tanggal 1 Juli 2020 khusus untuk jalur jonasik kemarin saya sampaikan ketika calon peserta didik tidak diterima di tahap yang pertama maka dipersilahkan untuk mengikuti pada tahap yang kedua yaitu pada jalur jonasik dan ingat Bapak Ibu khusus untuk jalur jonasik dan yang lainnya titik koordinat itu harus betul-betul jelas nanti pada pengupload ini juga berdasarkan dari kartu warga orang tua sisa kenapa karena yang menentukan seleksi khusus jalur jonasik yang menentukan adalah terdekat domisiri dengan sekolah yang dituju itu sangat menentukan dan berdasarkan pengalaman banyak orang ada beberapa orang tua siswa yang komplain kenapa komplain karena titik koordinat ketika verifikasi di satuan pendidikan yang dituju itu salah menentukan salah menyampaikan sedangkan kalau sudah dalam bentuk jaring ketika pendaftaran dan kemudian disana sudah disubmit disubmit itu tidak boleh direvisi kembali upangin dinapasal sundang manteg yang ngipit tolong itu juga sampaikan oleh karena itu bapak ibu punten ke calon peserta didik dan orang tua betul-betul dampingi atau minimat informasi disampaikan secara jelas sehingga data yang disampaikan dan juga sekolah yang dituju itu sudah betul-betul nawaitunya niatnya dan juga data-data masuk itu betul cocok jangan sampai salah yang dituju kemudian terlanjur disubmit itu nanti akan bermasalah kemudian berikutnya ini jalur PPDB bapak ibu SMA api masih perpindahan prestasi nilai rapor perlombaan dan jonasih kemudian SMK ada berbeda hampir masih perpindahan prestasi prestasi juga ada rapor umum khusus untuk setelah unggulan bapak ibu atau yang bekerjasama dengan industri perusahaan jadi perlu kami sampaikan selintas bahwa di SMK itu ada kelas-kelas atau rombel yang bekerjasama dengan industri sehingga kurikulumnya juga kemudian pelaksanaan KPM juga berbeda dengan pelaksanaan KPM di rombel-rombel yang non unggulan atau non industri itu juga tolong sampaikan kepada calon peserta didik yang memang berminat masuk ke SMK dan mengambil kelas unggulan sekolah unggulan dengan persyaratan tertentu jadi ada persyaratan lain selain persyaratan umum yang sedang kami buat dan itu ditentukan diantaranya oleh satuan pendidikan kemudian yang keempat SMK juga mengakoponi untuk prestasi kejuaraan prestasi kejuaraan itu bisa lomba-lomba dalam bentuk ya olahraga kemudian juga seni budaya dan lain sebagainya SMP tadi saya sampaikan kembali tidak berbasis jonasi dan tidak berbasis jalur jadi SLP memang khusus luar biasa berikutnya Bapak Ibu saya kira ini sudah tahu persis ya mungkin Bapak Ibu lebih paham dibandingkan dengan kami yang dimaksud dengan jonasi afirmasi perpindahan dan yang keempat prestasi ya Bapak Ibu kemudian berikutnya nah ini setelah pilihan Bapak Ibu kamu juga sampaikan karena tidak menutup kemungkinan putra Bapak Ibu nanti berapa pilihan yang bisa tidak semua bisa dua pilihan Bapak Ibu seperti jalur afirmasi Bapak Ibu SMA itu bisa dua pilihan SMA tapi dalam catatan hanya dalam atau luar jonasi jadi afirmasi Bapak Ibu bisa dua pilihan kemudian bisa dalam dan luar jonasi kemudian SMK itu bisa juga dua pilihan SMK atau satu pilihan SMK yang di dalamnya bisa memilih dua program keahlian atau dua kompetensi keahlian SMK tidak ada jonasi kemudian jonasi untuk SMA dua pilihan SMA tapi hanya dalam satu jonasi ya sedangkan SMK tidak ada jonasi kemudian perpindahan orang tua atau anak guru dua pilihan SMA dalam atau luar jonasi jadi Bapak Ibu yang kebetulan sekarang misalnya Bapak Ibu kepala atau lakasek juga putra punya putra-putrinya yang sekarang kelas 3 SMP atau MTS jadi ada slot Bapak Ibu ada ruang untuk masuk ke jalur perpindahan orang tua dan jalur anak guru anak pengawas dan anak tenaga kependidikan hanya mungkin ada yang bertanya gurunya PNS atau PNS kemudian pegawai tadunya apakah PNS atau PNS kalau PNS misalnya sedang bersertifikasi atau tidak nanti itu yang menentukan adalah satuan pendidikan yang dituju jadi itu jadi itu kemerdekaan satuan pendidikan diantaranya menentukan turat perseratan untuk hal-hal tertentu yang diberikan kebebasan oleh kementerian khususnya di Jawa Barat kemudian jalur prestasi Bapak Ibu itu ada nilai rapor pilihan SMA bisa dalam atau luar jokasi kemudian SMK itu nilai rapor unggulan atau kelas industri hanya di satu pilihan saja satu pilihan dua program atau dua kompetensi keahlian jadi masih diberi peluang karena saya sampaikan tadi Bapak Ibu di satu sekolah SMK itu minimal ada empat program atau empat kompetensi keahlian bahkan ada yang sampai belasan kompetensi keahlian jadi pilihatnya banyak tinggal nanti orang tua siswa nanti mencari informasi SMKA SMKB yang ada di wilayah jonasiknya seperti apa profil dan juga ada program keahlian apa saja kemudian nanti profilnya untuk kompetensi kalian tertentu seperti apa itu juga harus sampai nanti salam memiliki peserta didik jangan misalnya asal karena temannya memilih jurusan A kompetensi kalian A dia juga ikut-ikutan ke sana padahal dia tidak cocok performanya profilnya tidak cocok di situ kemudian nilai rapot umum Bapak Ibu bisa memilih dua SMK atau satu SMK di dua program kompetensi keahlian kemudian yang berikutnya seleksi SMA ini Bapak Ibu afirmasi itu yang utama minima dilihat dari jarak dan usia jadi tadi afirmasi slotnya 20% jadi dilihat dari jaraknya yang terdekat kemudian kalau kemungkinan berdasarkan perhitungan jarak persis sama apakah mungkin persis sama tidak menutup kemungkinan di 0 km atau di 0 meter karena ada saja misalnya satu rumah atau satu flat itu yang sekolah sama tujuan sekolahnya itu juga sama jadi itu koordinat sama jaraknya sama maka nanti kalau sama jarak yang dihitung adalah usia usia yang paling tua diantara yang sama kalau beda satu hari iya itu yang diutamakan yang lebih satu hari yang beda 5 menit itu yang diutamakan yang 5 menit kemungkinan beda 5 menit bisa saja itu terjadi misalnya yang kembar itu ya kebetulan sama satu rumah satu domisili kemudian sekolah yang dituju juga sama maka itu Bapak Ibu tetap kecuali kalau misalnya yang kebetulan kembar sama setelah yang ditujuinya sama mudah-mudahan dua-duanya keterima dan Bapak Ibu itu harap kemudian permindahan orang tua Bapak Ibu diterima jarak jadi diharapkan yang pindah dari luar kota dari luar negeri atau dari luar manapun di wilayah Kota Bandung di wilayah Tujuh atau Kepisi Jawa Barat itu yang diutamakan jarak jangan sampai misalnya pindah orang tuanya misalnya rumahnya di di wilayah Keksamakan A tapi ini misalnya ngambil sekolah di tempat yang lain walaupun itu silakan saja boleh bahkan di luar jurnasi juga silakan tanya peluang untuk diterima nah ini peluang untuk diterima kemungkinan akan berkurang atau kecil dibandingkan kalau misalnya domisili itu mengambil sekolah yang terdekat seperti bahsama hanya tinggal keluar dari pintu depan rumah kemudian ke depan hanya beberapa lakar itu sekolah yang dituju itu pasti akan langsung diterima kemudian kalau jarak sama Bapak Ibu untuk yang pindahan maka usia kembali yang menentukan selanjutnya prestasi nilai rapor Bapak Ibu jadi nilai rapor nanti yang di di upload itu nilai rapor terata semester 1 sampai semester 5 ya khusus untuk kelompok mata pelajaran A yang dimaksud dengan mata pelajaran itu atau mata pelajaran A kelompok mata pelajaran A yang mana kelompok mata pelajaran A itu antara SMP dengan Madrasah Sanawiyah itu relatif sama ya relatif sama jadi itu kemudian juga ditambahkan mungkin nanti pada zonasi ada kalibrasi dan lain sebagainya kemudian penyekoran prestasi tingkat juara ditambah tingkat rilayat dari mana itu penyekorannya yang kami sudah membuat penyekoran Bapak Ibu misalnya juara pedis meja juara internasional maka itu skornya muncul di sana kemudian ada juara dunia misalnya atau juara nasional baik perorangan maupun berguk atau kelompok itu juga ada penyekorannya jadi jangan jangan hariwan Bapak Ibu jadi kami sudah menyiapkan mulai kejuaraan tingkat kota kabupaten sampai tingkat internasional dunia kalau ada orang tua misalnya bu anak saya juara tenis meja misalnya tingkat kesamatan ya kalau data silahkan saja Bapak Ibu ya masukkan saja hanya mungkin tidak masuk dalam seluruh tapi kan ini seleksi Bapak Ibu kalau seleksi itu dibuat ketika memang yang minat tidak terpadahi baik dari sisi jumlah peminat dan juga peminatan jadi yang minat ke sekolah itu dan peminatan terutama untuk SMK maka dibuatkanlah seleksi jadi PPDB itu yang lain adalah menyeleksi sesuai dengan kapasitas yang sekolah kami atau sekolah SMA SM KSRB itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan minat yang akan melanjutkan ke tingkat lebih tinggi lagi kemudian kalau jurnasi itu jarak dan usia Bapak Ibu itu slide yang berkaitan dengan seleksi SMA berikutnya ini alur BPDB jalur afirmasi KRTM SMA saya kira sudah jelas ya Bapak Ibu tadi disampaikan nanti kalau mungkin ada yang kurang begitu utuh atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan silakan disampaikan berkaitan dengan alur tadi disampaikan di awal bahwa alur siswa bisa mendapatkan itu ketika si anak sudah mendapatkan akun kenapa mendapatkan akun karena itu tiket kendaraan yang digunakan oleh calon peserta didik dari mana akun si anak akun itu diperoleh dari sekolah asal sekolah Bapak Ibu dari mana akun Bapak Ibu terima itu dari provinsi jadi itu alurnya Bapak Ibu kemudian nanti diloginkan mengisi data pada aplikasi PPDB kemudian pilih jalur afirmasi kemudian input persyaratan khusus kemudian nanti diperifikasi Bapak Ibu jangan salah cek ulang data-data pendaftaran yang telah dimasukkan sebelum disubmit tadi saya sampaikan ingat kalau sudah disubmit maka data itu sudah langsung terkirim ke data provinsi dan juga kesatuan yang dituju ingat setiasa misalnya kalau sudah disubmit diulangi tidak bisa Bapak Ibu kenapa karena itu alat alat itu tidak seperti manual kalau manual mungkin bisa saja pun salah pilihan itu bisa saja tapi kalau ini melalui daring itu tidak bisa ampun bagimu kemudian setelah disubmit Bapak Ibu tolong sampaikan kepada sisa orang tua jangan lupa cetak bukti pendaftaran kenapa harus dicetak itu tanda bahwa putra Bapak Ibu sudah mendaftar melalui daring Bapak Ibu sehingga nanti daftar ulang Bapak Ibu kebetulan misalnya putranya diterima maka cetakan itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa itu betul-betul putra Bapak Ibu diterima sesuai dengan data yang ada di provinsi melalui satuan bencikan yang ditujui Bapak Ibu yang menentukan lulus tidaknya siswa diterima di sekolah yang ditujui itu ditentukan oleh persyaratan dan aturan jadi bukan oleh Dewan Guru Dewan Guru hanya merapatkan bahwa data yang masuk sesuai dengan aturan bahwa siswa itu memenuhi persyaratan sesuai dengan kuota yang ada di sekolah jadi rapat Dewan Guru itu sifatnya administratif setelah rapat Dewan Guru maka satuan pendidikan itu langsung melaporkan dengan cara berkone dengan pihak listrik yang nantinya listrik provinsi yang mengumumkan jadi provinsi nanti yang mengumumkan berikutnya Bapak Ibu ini alun PPDB jalur perpindahan pendaptaran dapat akun melalui sekolah asal kalau begini Bapak Ibu contohnya ada orang tua pindah dari Papua pindah ke kota Bandung apakah orang tua harus sekolah kembali ke Papua kalau pemikiran sederhananya seperti itu tapi Bapak Ibu tolong sampaikan kalau ada peserta diri atau orang tua yang kebetulan orang tuanya sudah disini kemudian putranya musbel seperti ketentaraan atau kepolisian atau misalnya dinas-dinas tertentu itu kan rotasinya relatif sering Bapak Ibu jadi nanti sampaikan tidak harus ke sekolah asal datang secara fisik tapi cukup melalui media sosial sampaikan sampaikan kepada sekolah asal bahwa putra putri kami akan mendatarkan ke SMA atau SMK di kota Bandung Jawa Barat tolong akunnya minta ke provinsi Jawa Barat sehingga nanti provinsi Jawa Barat akan mengirim akun ke sekolah asal putra Bapak Ibu yang kebetulan pindahan dari luar provinsi Jawa Barat itu Bapak Ibu yang harus dipahami dan ini sekali lagi tolong sampaikan pahamkan orang tua siswa yang kebetulan misalnya anaknya pindah sekolah ke kota Jawa Barat ke Jawa Barat seperti biasa pilih jalur kemudian itu dokumen dan selanjutnya saya kira ini sama Bapak Ibu hanya pembedanya itu jadi kalau misalnya putra Bapak Ibu yang ada di kota Bandung di wilayah Bandung dan Cimani ke sekolah asal tinggal datang saja tapi sekali lagi protokol pencegahan itu harus ditamakan kalau datang langsung tapi lebih baik kalau tidak datang langsung tapi Bapak Ibu bisa memadu melalui media sosial atau melalui dari itu lebih utama kenapa karena untuk menghindari penumpukan di sekolah ketika terlalu banyak orang tua sisa peserta peserta didik yang sengaja ingin dibantu oleh Bapak Ibu kecuali Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan ada siswa dan orang tua siswa dengan segala dalam tanda peti kesederhanaannya baik kesederhanaan dalam sisi pengetahuan masalah teknologi dan juga aspek-aspek yang lain tidak menutup kemungkinan nanti akan datang langsung ke sekolah Bapak Ibu untuk dibantu mendaftarkan tapi dengan catatan perserapan kelengkapan data itu harus dibawa karena nanti akan di-upload oleh sekolah asal siswa yang bersama berikutnya ini alur PPDB untuk jalur prestasi nilai rapor SMA Bapak Ibu sama akun kemudian login pilih jalur input submit dan selanjutnya berikutnya ini alur PPDB jalur prestasi perlombaan SMA sama pada dasarnya hanya di sini harus meng-input dokumen perseratan khusus apa perseratan khusus itu yang misalnya juara ANU mungkin ada dalam bentuk tandanya sertifikat atau piagam atau tidak menutup kemungkinan piagamnya harus dipotong atau lebih baik kalau waktu pelaksanaan perlombaannya itu ada videonya itu juga bisa di upload ya itu luar biasa sekali untuk menegaskan walaupun tetap dengan data-data yang masuk yang di input dan juga mungkin digampingi oleh sekolah tetap nanti di verifikasi Bapak Ibu ya baik di verifikasi di sekolah asal sebelum disubmit maupun di verifikasi oleh sekolah yang dituju sebelum ditendulkan diterima tidak berikutnya ini alur atau jalur jurnasi SMA sama Bapak Ibu input melalui akun kemudian yang membedakan donasi ingat Bapak Ibu kalau wilayah donasi itu pacat cakat domisili ke sekolah yang dituju kenapa karena kalau jalur donasi lebih sifatnya tujuan pemerintah itu lebih mendekatkan sekolah kepada domisili putra Bapak yang kemungkinan nanti akan mendapatkan ke sekolah yang dituju kecuali kalau tadi melalui jalur jurnasi sama misalnya titik koordinatnya penghitungannya sama tadi yang lebih diutamakan itu dari sisi usia jadi nilai rapor atau nilai UN itu tidak dipertimbangkan untuk jurnasi kemudian berikutnya SMK sama Bapak Ibu hanya yang membedakan dari kuota Bapak Ibu kemudian di jalur prestasi ada juga tadi saya sampaikan ada jalur prestasi khusus sekolah keunggulan atau kelas industri kelas industri kelas yang memang bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri kemudian berikutnya ini seperti SMK yang lainnya afirmasi 20% pemindahan 5% prestasi kegaraan 5% prestasi nilai rapor keunggulan 30% prestasi nilai rapor 40% Bapak Ibu dari kuota ini ada pembedanya kenapa karena di SMK itu tidak mengenal jalur jonasih maka jalur jonasih itu sebagian besar dikomparisikan kepada prestasi nilai rapor dengan menggunakan rumus kalibrasi yang sudah kami tentukan setelah melalui audensi diskusi dengan pakar yang kebetulan pakar yang kami ampuh itu berdiskusi itu dengan salah satu guru besar matematik di ITP jadi insyaallah nanti rumus kalibrasinya sudah betul-betul mengakomodir nilai yang sudah di-upload baik nilai rata-rata UN 3 tahun kebelakang maupun misalnya nilai rata-rata rapor dan juga nilai 4 mata pelajaran yang biasa di-tm hanya catatan bapak ibu pun terbisa dia harus digadis bawahi khusus untuk yang kemungkinan ada sekolah yang baru akan meluruskan baru akan walaupun sudah dianggap lulus kemarin putra putri bapak ibu maka tidak dibenarkan atau tertutup itu untuk jalur prestasi ya bapak ibu jadi silahkan khusus yang kebetulan sisanya lulusan sekolahnya sebelumnya belum meluluskan kalau belum meluluskan berarti tidak punya nilai rata UN 3 tahun kebelakang atau 1 tahun kebelakang atau 2 tahun kebelakang maka dipersilahkan siswa yang bersangkutan memilih jalur yang lain baik SMA maupun SMK ya bapak ibu terutama SMA itu berikutnya ini alur PPDB jalur akimasi atau KTM SMK sama sama bapak ibu seperti SMA tidak berbeda berikutnya ini alur jalur perpindahan tadi sudah saya sampaikan dapatkan akun melalui sekolah asal login dan mengisi data hanya catatan tadi bapak ibu yang kebetulan sisanya sudah ada di Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat dia lulus di Papua atau misalnya di menampun di dua provinsi sepertinya tidak wajib diharuskan datang ke sekolahnya lagi apalagi dalam kondisi COVID seperti ini jadi cukup melalui media sosial yang penting nanti si anak mendapatkan bisa menggunakan akun dari mana akun sekali lagi akun siswa dapat dari sekolah asal sekolah asal didapatkan dari Provinsi jadi ini perlu ada satu koordinasi antara sekolah asal yang di luar Provinsi dengan Provinsi Jawa Barat berikutnya Bapak Ibu yang saya pangkatkan ini alur prestasi sepertinya tidak berbeda prestasi bisa prestasi akademis kemudian prestasi non-akademis dan juga di SMK itu ada prestasi sekolah umuluan atau kelas industri dengan persyaratan yang berbeda apa persyaratannya khusus untuk sekolah industri atau kelas industri SMK umuluan nilai matematik ya dengan IPA atau dengan bahasa Inggris itu minimal 8 persyaratan kalau mau datang ke SMK khusus kelas industri atau sekolah unggulan berikutnya saya kira ini juga sama Bapak Ibu ya sama ini bisa Bapak Ibu nanti dipelajari lebih tetai lagi tapi pada dasarnya sama ya Bapak Ibu berikutnya ini juga saya kira sama dengan nilai ya adunnya sama Bapak Ibu kemudian berikutnya hanya yang menjadi catatan nah ini Bapak Ibu kalau SLB ini login ke alamat link kalau memang mau menggunakan cara dari atau bisa langsung datang ke sekolah yang dituju kenapa kalau ada kejualian untuk SLB Bapak Ibu kita ketahui bahwa yang melanjutkan PSBL SLB itu calon peserta didiknya relatif tidak seperti ke SMA atau SMK membeludak ya jadi itu bisa dihitung bahkan perseratan dari satuan pendidikan SLB itu paling-paling 5 siswa atau 2 siswa itu bisa saja langsung datang ke sekolah terdekat atau sekolah yang kebetulan menerima untuk kehususan putra putri Bapak Ibu saya kira itu Bapak Ibu ya berikutnya sudah dokumen sepertinya tidak perlu juga saya sampaikan kemudian ini Bapak Ibu sanksi dicetak dengan pakai warna melah ya tadi orang tua siswa ketika upload data-data harus ada apa tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh orang tua siswa di atas materai karena kalau misalnya memanipulasi ya apalagi sengaja memanipulasi atau memasukkan data yang tidak kenal maka itu ada sanksi tertentu bagi kawan peserta didik dan orang tua siswa biasanya berdasarkan pengalaman pernah juga terjadi seperti itu maka yang pernah datanya adalah kawan peserta didik yang sudah dianggap lulus memenuhi persyaratan tapi karena ada data yang salah ada manipulasi maka peserta didik yang bersantatan dianggap tidak memenuhi persyaratan alias bubur itu juga mohon menjadi ketatangan kita semua Bapak Ibu supaya lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa nah ini Bapak Ibu silakan kalau nanti perlu informasi informasi yang lebih lengkap lebih jelas silakan Bapak Ibu ini kata kemudian juga Bapak Ibu nanti share atau sampaikan kepada Bapak Ibu gurunya terutama wali kelasnya kemudian nanti teman-teman wali kelas guru wali kelas juga tolong tolong selakannya kepada orang tua siswa ya disini mendapatkan informasi langsung dari wali kelas kalau peserta didik itu pendaftar juga nanti akan lebih lengkap lagi kalau juga mendapatkan informasi dari website yang sudah kami buat disini Bapak Ibu yang kami hormati sepertinya itu sementara yang bisa papanan ada waktu 30 menit kalau seandainya ada hal-hal yang ingin disampaikan ya atau pertanyaan atau juga masukan atau juga melengkapi informasi karena Bapak Ibu juga pasti pada dasarnya sama tapi yang jelas Bapak Ibu karena ini akuran sifatnya given sudah dibuatkan pergumnya sudah keluar juknisnya maka aturan itu tidak bisa dikala kembali atau dikurang ditambahkan ya itu saja sebagai catatan yang perlu saya sampaikan mohon maaf di segala kekurang jelasan yang saya paparkan tadi dan saya juga tentu saja akan menerima kalau ada informasi-informasi dari Bapak Ibu dan kalaupun ada pertanyaan masukan dari Bapak Ibu yang kebetulan saat ini mungkin dengan terbatasan kami belum bisa menjawab insya Allah akan kami coba nanti saya tanyakan kepada pembuat juknis atau kepada pihak provinsi langsung mumsak itu Bapak Ibu atur nuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum terima kasih atas pengaparannya yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih langsung ke web ppdb dengan alamat ppdb.listrik.jabat.com.id Sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, terlebih dahulu, Ibu-Ibu Anda, selamat menikmati negara-negara 11 pasir, mungkin ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bapak-Ibu Kepala Sekolah SMP maupun MPS. Saya ingin menampilkan informasi sedikit terkait dengan sosialisasi ppdb yang tadi sangat cukup jelas dan sangat cermat disampaikan oleh Pak Iwa. Mungkin nanti malam itu akan kami sampaikan di YouTube SMK11. Jadi video conference ini sudah kami rekam, sehingga nanti Ibu, seandainya Bapak-Ibu, memerlukan rekaman tentang video conference yang pasti tetap ppdb untuk tahun 2020, itu bisa melihat di link YouTube SMK11. Selanjutnya Bapak-Ibu, kami pun SMK11 itu memiliki tugas juga untuk mensosialisasikan kepada orang tua. tapi kebetulan kami mendapatkan informasi ataupun tugas dari KGW7 hanya untuk menuju SMK. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika Bapak-Ibu memerlukan sosialisasi kepada orang tua, silahkan Bapak-Ibu nanti bisa menghubungi SMK11 ataupun nanti ada nomor HP yang bisa dihubungi sebagai call center daripada SMK11. Sehingga ketika Bapak-Ibu memerlukan sosialisasi, karena kami juga bekerjasama Ibu Bapak dengan Siamorek, sehingga kami diberikan kemenangan untuk bisa mensosialisasikan kepada orang tua. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi saya ucapkan informasi, sebagai Kepala Sampai SMK11, terutamanya barangkali dari peserta Kepala SMP atau MTS, itu pasti banyak juga yang mendaftar ke SMK11. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak, mudah-mudahan kerjasama kita tidak saja pada saat kesempatan ini, tapi kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ana. Bapak-Ibu mohon maaf mengingatkan, untuk Bapak-Ibu yang belum mengisi daftar hadir, mohon di cek kolom chatnya, kolom chattingnya di situ ada link untuk pengisian daftar hadir. Mohon diisi Bapak-Ibu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Ini Pak Iwa ya, kita sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Cepi dari SMP Muhammadiyah 8. Beliau bertanya, bagaimana dengan peluang diperlihan kedua? Apakah pilihan kedua itu harus lebih dekat jaraknya? Atau seperti apa? Baik Pak Cepi, pertanyaannya luar biasa. Kalau berbicara masalah peluang, tentu saja kita melihat pada jalur. Tadi saya sampaikan Pak Orang, pilihan kedua itu khusus SMA ya. Khusus SMA itu Jonasi. Ya Pak Cepi. Jadi kalau berbicara masalah Jonasi, Cepasa Sunama pada deket-deket rumah Kasakola. Oleh karena itu Bapak Ibu juga harus melihat. Tolong sampaikan kepada orang tua. Ketika misalnya mau mencari peluang Jonasi, juga harus melihat. Di sekitar sekolah yang dituju itu, ada SMP atau Madrasah Sanami yang berapa buah, berapa belas. Karena biasanya berdasarkan pengalaman Jonasi itu juga ditentukan oleh jumlah sekolah SMP atau Madrasah Sanami yang di sekitar sekolah yang dituju. Tapi itu juga ditambah dengan dekatnya domisili siswa yang bersambutan pada sekolah yang dituju. Jadi masalah peluang Pak Cepi saya kira ini relatif sama. ya peluangnya, kenapa kami tidak bisa memprediksi apakah di tahap kedua atau di tahap pertama. Yang penting, yang utama Pak Cepi, tolong sampaikan kepada calon pendaftar, seyukiannya ikut kedua tahapannya. Ikut kedua tahapannya. Tahap pertama dan juga tahap kedua. Kecuali kalau memang tidak punya prestasi, juga belum atau bukan kelompok EKTM, atau bukan putra tenaga pendidik dan kependidikan, atau bukan putra yang orang tuanya pindah dinas, maka sepertinya pilihannya hanya satu, yaitu di tahap kedua. Hanya sekali lagi di tahap kedua jonasi, maka kriteria atau keseratan yang menjadi alat untuk seleksi adalah titik koordinat terdekat ke sekolah yang dituju. Itu mungkin Pak Cepi mudah-mudahan kuas ya jawaban saya. Kemudian yang kedua dari Pertanyaan selanjutnya? Oh, itu sama ya dengan Pak Cepi. Pak Cepi, Pak. Kemudian ada dari Pak Lukman ya dari SMP 7 Bandung, bagaimana prosentase kuota jalur prestasi nilai rapor dan jalur prestasi perlombaan di SMA? Karena apabila tidak dibagi, akan menjadi kebingungan bagi para pekerjaan. Bapak Ibu, terutama Pak Asyatrah? Pak Lukman. Pak Lukman. Tidak 100% mengatur regulasi. Tapi juga setelah SMA, SMP, dan SMP juga diberi peluang untuk jalur tertentu, terutama untuk jalur prestasi itu, itu dikembalikan kepada Satuan Pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena begini Bapak Ibu, ada SMA dan SMK khusus jalur prestasi, misalnya SMA tertentu, itu jalur prestasinya misalnya olahraga, olahraga tertentu, misalnya sepak bola. Maka tentu saja peluang yang mendapatkan ke sekolah itu jalur prestasi olahraga, peluang terbesar adalah khusus yang memang mendapatkan prestasi di jalur olahraga sepak bola, misalnya. Itu ya, peluang perseratan. Jadi, presentasi kuota untuk prestasi Bapak Ibu, itu diserahkan kepada sekolah yang dituju. Kenapa? Karena kalau sudah ditentukan, misalnya prestasi akademis sekian persen, kemudian sekolah prestasi non-akademis sekian persen, dan lima persen itu, nanti tidak menutup kemungkinan, tidak tercapai. Oleh karena itu diserahkan ke Satuan Pendidikan yang beberapa tahun kebelakang, itu mungkin ada cepatan. Misalnya dari prestasi non-akademis dan akademis, dan juga dari yang lainnya, sehingga nanti bisa memetakan berapa persen untuk prestasi rapor, dan berapa persen untuk prestasi non-akademis. Itu mungkin Pak Luqman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Pak Luqman, mungkin mau saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iwa, memperkuat, bahwa sebenarnya Bapak bisa melihat di nanti ya PPDB tadi, jabalprovisi.go.id, itu peluang masing-masing sekolah. Sehingga itu Bapak bisa tahu dengan jelas berapa untuk prestasi berapa yang untuk yang akademik ya. Seperti itu. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu akan mendapatkan informasi yang jelas tentang kuota masing-masing sekolah. Itu saja mungkin Pak Luqman. Menambahkan Pak Luqman juga ya. Jadi sekarang nanti, sekarang orang tua, gak canternya nanti, karena sekarang online, online-nya bener, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Kalau sekarang full daring, jadi orang tua siswa dan siswa bisa noong, bisa melihat perguliran, misalnya kuota untuk sekolah tertentu, untuk jalur misalnya A, itu sekarang misalnya hari pertama berapa yang masuk? Kemudian hari kedua, ketiga. Jadi itu bisa saja dengan sistem menunggu, ya menunggu peluang, melihat dari perguliran. Tidak seperti tahun kemarin Bapak Ibu, dari jalur-jalur tertentu, sampai bergelombol, sejak paribas sama, sebelum bangun sudah ada di sekolah yang dituju, untuk menang, kenapa? Karena pada dunia di situ, ada tambahan nilai, bobot, nanti yang akan diperhitungkan, salah satunya dari calon peserta didik, yang lebih dulu, lebih awal mendatarkan. Tapi sekarang tidak. Kalau misalnya di jurnasi sama, misalnya jaraknya, maka yang dilihat tidak siapa yang dulu mendatang, tapi yang dilihat adalah, usia yang paling tua, itu di grid yang lebih diutamakan. Itu mungkin Pak Lukman yang bisa kami sampaikan. Jadi nanti orang tua siswa dan siswa, bisa setiap saat melihat, tertuliran melalui daring ya, yang sekarang insya Allah, akan setiap saat, atau mungkin pada waktu tertentu, akan ditanyakan, oleh Operator Distrik Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan, bisa diterima Pak, Pak Lukman ya? Iya, Pak Lukman. Pak Lukman, Pak Tarosannya bagus sekali. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi dari Pak Doni Emram, dari SMP Nusantara, beliau menanyakan, selain persyaratan umum yang wajib, apa saja persyaratan khusus untuk jalur afirmasi? Apakah SKTF pernah masuk persyaratan khusus, selain kartu PKK, KIP, dan lain-lain? Ya, Bapak, Bapak Doni ya. Pak Doni. Jadi, persyaratan yang utama Bapak Ibu, Pak Doni, itu persyaratan yang memang sudah umum, dan dikeluarkan, oleh pemerintah. Seperti, KIP, Pak, pokoknya banyak, ada beberapa kartu, kartu KIS, dan lain sebagainya. tapi KIS-nya KIS, S-nya satu ya, tidak dua. Hanya mungkin ada kekecualian begini, bagaimana kalau karena, misalnya sekarang efek terpapah dari COVID-19, apakah bisa dengan selat keterangan dari RT RW? Tidak menutup kemungkinan, tapi yang lebih diutamakan Bapak Ibu, yang memang, yang putra-putrinya sudah masuk pada, atau yang sudah punya kartu-kartu yang sudah ditentukan dan diutamakan. Jadi, itu yang lebih diutamakan. Kenapa? Bukan sudah Bapak Ibu, ya, Provinsi Kami Panitia, karena, maaf sekali, karena tidak menutup kemungkinan. Ada yang tidak mampu dadakan, hanya karena ingin masuk PPDB diterima, padahal dia sebetulnya mampu. Itu tidak sedikit Bapak Ibu. Kalau misalnya hanya menunjukkan surat keterangan, yang si Pak KIS, di luar kartu yang sudah dikembangkan oleh pihak dinas sosial, atau Kementerian Sosial. Ya, itu mungkin Pak Doni yang bisa kami sampaikan, ya, pada kesempatan ini. Ada lagi Bapak Ibu? Baikin, Pak. Terima kasih Pak Doni. Selanjutnya ada, dari Pak Edy Kurnomo, dari SMV PGRI 5 Bantu. Pak Edy menanyakan untuk call center, ya, atau nomor WA yang bisa dihubungi. Kalau dari SMK11, Pak Pak ini khusus SMK11, Pak Pak bisa menghubungi ke nomor, mau dicatat? 081 312 589 080. Kesiapa? Kami ulangi, 081 312 589 080. Sudah ditulis di kolom chat atas nama Bapak Parwarto. Jadi, untuk call center dari SMK11 Ratu, terkait dengan KPDB, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Parwarto di nomor bersesuatu. Dari chat kembali di kolom chat. Baik, selanjutnya... Pak Edy, jadi, luar biasa SMK11, buane. Jadi, beliau menyediakan, kalau seandainya diperlukan, untuk membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah, bersosialisasi, untuk melengkapi, atau mungkin jadi naranjubat. Nanti, SMK11 akan membantu, memfasilitasi. Walaupun, sebetulnya ini juga tugas bersama, sebetulnya Bapak Ibu. Jadi, ketika sekarang piklon dengan Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan mungkin juga WKC, SMP, dan MTS, itu diantaranya juga harus menularkan informasi ini kepada Bapak Ibu Guru, yang kebetulan wali kelas kelas 3. tidak. Jadi gitu. Ya. Jadi nanti, wali kelas juga menginformasikan kepada orang tua siswa, dan siswa. Baik melalui chat WA, ataupun mungkin tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu menyelenggarakan pikon khusut, untuk orang tua siswa. dipasilitasi, baik yang memang fasilitas Bapak Ibu memadai, yaitu Alhamdulillah, kemandirian Bapak Ibu luar biasa, karena tidak sedikit. SMP dan MTS yang sudah luar biasa bisa memfasilitasi dari sisi teknologi itu. Tapi kalau seandainya mungkin ada keterbatasan, Insya Allah, SMK 14 yang dipimpin oleh... Yang dipimpin oleh... Oh, SMK 11. Oh, SMK 11 yang dipimpin oleh Bapak Ibu, siap Bapak Ibu membantu sekolah Bapak Ibu untuk menyosialisasikan secara utuh berkaitan dengan PPDB di tahun 2020. Itu ya Bapak Ibu. Ini juga untuk semua. Tapi mungkin nanti juga didapatkan ya Bapak Ibu. Tidak bisa, misalnya secara serempak, semua sekolah menginginkan difasilitasi, wow, tidak bisa kami. Jadi nanti kami akan membuat desain jadwalnya Bapak Ibu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu secepatnya. Jangan sampai nanti terlambat, sehingga informasi tidak lengkap, tidak utuh, diterima oleh Pak Siswa. Itu yang utama, Bu. Jadi kalau misalnya informasi itu tidak sampai kepada orang tua dan siswa, nanti Pak Gubernur ya mungkin marah kepada kami. Karena tugas kami itu menyosialisasikan sampai ke tataran orang tua siswa dan siswa sendiri. Itu Bapak Ibu untuk menungkapi. Manga Nubataya nanti berkolaborasi dengan SMK 11. Ada lagi Ibu-Ibu? Baik Pak. Selanjutnya dari, mau saya ingin membaca itu namanya ya. Bagaimana? Ibu Asani Ningsih ya. Asari Ningsih. Asari Ningsih. Asari Ningsih. Ibu Asari Ningsih. Bagaimana cara mengetahui cara yang diberikan setiap satuan pendidikan, karena tidak mungkin datang langsung untuk mengetahui. Ya, kalau Ibu ingin mengetahui persyaratan yang harus dari sekolah, bisa mengakses web sekolah masing-masing. Atau di TPDB. Harus melihat ketika ada peluang jurnasi kita, Ketua Bandung dan Simani, juga akan terambil oleh tetangga kita, yang kebetulan wilayahnya beririsan atau berbatasan. Karena yang menentukan jurnasi itu tidak lagi nilai, ya, tapi lebih kepada jarak yang ditentukan oleh titik koordinat. Dan ingat Bapak Ibu, kalau titik koordinat dan jurnasi itu tidak bisa dalam tanda petik kompromi personal, apalagi melalui hal-hal yang tertentu. Jadi lebih, langsung apa adanya? Itu mungkin Ibu siapa tadi? Ibu Suprapti, ya? Ibu Suprapti, kepala SMP 14, ya? Itu mungkin Ibu kepala SMP yang ada di Jalan Suprapti. Itu salah satu SMP panggung di potongan. Terima kasih Pak. Ini langsung menjawab sih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Tapi kalau SMP 14, tidak ada irisan. Tidak ada. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Terlanjutnya ada dari Uli Habibah, beliau adalah wakar kesesuaan dari MCSN 1. Pertanyaannya, untuk pengajulan akun siswa ke provinsi, bagaimana persyaratannya dan dipilihkan krisisnya? Jadi Bapak Ibu, bukan siswa yang minta ke provinsi, tapi sekolah yang dikirim oleh provinsi. Mungkin diantar, Bu Sanes, Bu Gojek. Jadi melalui link yang sudah dibuatkan jalurnya, oleh karena itu nanti operator di sekolah Bapak Ibu harus siap menerima nanti akun dari provinsi. Jadi nanti ada akun sekolah dan juga ada akun siswa. Jadi akun sekolah jangan menggunakan akun sekolah, akun siswa harus menggunakan akun siswa dari sekolah. Bisa dipahami, Umi? Ibu Umi, ya? Itu ya, Ibu Umi. Jadi Ibu, nanti bisa nanya ke yang tadi, website tadi ya? Ya, website. Ya, tanyakan dong, karena kami juga sudah menyiapkan helpdesk namanya, Bu. Ya, ya, bahasa Inggris. Helpdesk. Jadi ada bidang tertentu, meja tertentu yang khusus untuk menerima pertanyaan dan pengaduan. Termasuk kalau misalnya Ibu Umi mau menanyakan tentang akun, silakan nanti ke alamat tadi, link tadi ya, Ibu ya. Mudah-mudahan itu, Bu, bisa dipahami ya, Bu ya. Kalau misalnya masih penasaran, silakan nanti WA atau SMS ke Ibu Ana, Kepala SEMKAS, selas. Selanjutnya, Pak, mungkin pertanyaan terakhir, karena waktu kita dibatasi sampai pukul 15.00 ya. Dari Ibu Sita Pemukasari dari MTS Al-Amanah, kalau untuk jalur afirmasi, ada siswa yang mendapatkan PIP pada saat di MTS, tapi tidak mempunyai kartu KIP atau yang lainnya karena butuh memakai SMPM dan lainnya. Untuk bukti, saat pendaftarannya memakai bukti apa? Kecil, ya, Pak. Jadi PIP dan KIP itu salah dua dari salah sekitian. Kartu-kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah, Bapak-Ibu. Jadi itu bisa digunakan. Jadi programnya PIP, kartunya KIP. Jadi yang jelas, Bapak-Ibu, yang diutamakan kami mengakomodir kartu-kartu yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik ke provinsi, pada umumnya dari Kemensos ya. Itu Bapak-Ibu ya? Sepertinya masih ada satu lagi, Pak. Dari Ibu Tuti Al-Amanah. Silahkan, pemenang, semua yang bertanya. Memangkut tangan saling. Biasanya enggak ya, Pak. Bunda, izin bertanya, di grup UAK Purikulum sudah beredar aplikasi kalibrasi. Apakah aplikasi tersebut memang aplikasi resmi yang dipakai? Atau tiap satuan pendidikan akan mengeluarkan aplikasi berbeda sesuai dengan percaratan yang ditentukan oleh tiap satuan pendidikan? Siap, Bu. Oh, pertanyaan sudah karena kalibrasi ya. Tadi sekilas saya sampaikan, ya, walaupun saya tidak bisa menjelaskan atau tidak akan menjelaskan yang berkaitan dengan rumus kalibrasi, Bu. Karena saya bukan orang matematik. Jadi yang jelas, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu tidak perlu memikirkan rumus kalibrasi yang seperti apa. Yang menentukan rumus kalibrasi itu adalah sekolah yang ditunjuk. Dan menentukan itu ada dua pilihan. Ada dua rumus yang bisa dipilih oleh satuan pendidikan yang ditunjuk, Bu. Yang A dan yang B. Tadinya ada tiga, Bu. Yang satu itu lebih pure. Hanya nilai rapor saja. Jadi nilai rapor, kemudian dikembangkan, dirata-ratakan. Itu tadinya ada pilihan seperti itu. Tapi ketika kami sudah kaji, kemudian juga konsultasi dengan pakar matematik, guru besar, Pak Hendrat. Kalau tidak salah namanya Prof. Hendrat. Sepertinya kalau menggunakan yang pola yang pertama, rumus yang pertama, hanya rapor, nilai rapor saja, atau rata rapor, itu kemungkinan tidak berkadilan. Maksudnya tidak berkadilan. Karena kita tahu, Bapak-Ibu, bahwa kita belum punya standarisasi nilai rapor antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Oleh karena itu, selain komponen nilai rapor, terutama yang empat nilai yang biasa di UN-kan, juga itu ada persyaratan harus meng-upboard rata-rata nilai UN dari sekolah asal. Catatan kembali, tadi saya sampaikan, yang kebetulan kalau ada SMPF atau percasa ternafian yang tahun sekarang menjadi sulungan, berarti belum ada UN ini, berarti belum punya nilai UN, kenapa? Karena kalau sekarang tidak ada UN ya, UN tidak jadi. Otomatis yang bersangkutan tidak bisa bermain atau ikut jalur prestasi. Nah, itu ya, Bu. Sepertinya itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Dari Ibu Tuti, atau tulinya SMP40. Mudah-mudahan bisa paham ya, Ibu Tuti ya, kalau masih kurang paham, mangga, ikhtiar, nyari informasi. Jadi, alimpocoran mah biasa, Bu. Jadi, saking kita itu tingkat sosialnya sangat tinggi, ingin berdharma, itu rumus sudah mulai menyebabkan, tapi tidak ada salahnya. Sehingga nanti orang tua pun ditampingi oleh sekolah, bisa nanti mungkin antisipasi, walaupun yang menentukan. Sekali lagi, rumus. Kalibrasi itu nanti sekolah yang menentukan. Jadi, nanti calon peserta didik yang daftar, nanti dilihat. Karena tidak menutup kemungkinan, contohnya seperti SMA3, dengan SMK, SMA5, yang satu kompleks, itu rumus. Kalibrasinya berbeda. Itu, tentu saja kita juga harus tahu. Harus tahu juga hitungan-hitungannya seperti apa. Tapi yang jelas, Bapak-Ibu, kami menyesal rumus. Dua rumus itu sudah betul-betul, insya Allah, mudah-mudahan, sudah berkeadilan. Sudah berkeadilan, karena kami tidak memilah-milah siapa yang daftar dan yang tidak yang utama ketika ada sistem dibuat dalam aplikasi yang memenuhi persyaratan yang paling dekat dan lebih dekat pada persyaratan mutlak dari aplikasi atau sistem itu, maka itu yang lebih diutamakan diterima berdasarkan kuota dari satuan pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi untuk... Ya, sepertinya kalau pertanyaan sudah habis, ya Pak, ya. Tapi mungkin perlu ada tambahan informasi bahasanya Bapak-Ibu untuk SMK 11 itu bertanggung jawab mengampu ya, Bu, ya. Tujuh sekolahnya. Nanti akan kami sebutkan sekolah mana saja yang memang berada di bawah SMK 11. Jadi, sangat, Bu, menambahkan. Jadi, yang diutamakan karena sesuai dengan tugas dari Ibu KCB, ya. Bahwa SMK 11 setelah ikon hari ini juga akan membantu memfasilitasi satuan-satuan pendidikan tertentu. Jadi, tidak semuanya, tapi yang wajibnya yang wajibnya yang wajibnya hanya tujuh sekolah itu yang lebih diprioritaskan. Tapi kalau seandainya ada yang di luar tujuh sekolah itu juga minta pendampingan dari SMK 11, sepertinya jangan dulu. Kenapa jangan dulu? Karena kemungkinan sekolah Bapak-Ibu yang tidak masuk pendampingan dari SMK 11 sudah ada pendamping dari sekolah yang lain. Jadi, jangan sampai begini. SMK 11 ngambil apa ya? Penyakatan untuk sekolah yang lain. Itu juga perlu dipahami ya. Jadi, tadi lupa Ibu Arno saking semangatnya ingin memandu Bapak-Ibu itu memfasilitasi kalau mintanya memang yang tujuh yang wajib itu sudah terfasilitasi tidak menutup kemungkinan Bapak-Ibu juga di luar itu bisa minta. Ya, di sekolah yang memang wajib mengampur. Sebenarnya Bapak-Ibu juga minta tambahan dari SMK 11. Karena ya mungkin saking dekatnya Bapak-Ibu dengan Ibu Ana di sini. Ibu Intan dan juga Ibu Pebi dan si Mas Pak Pulwanto. Baik Bapak-Ibu untuk tadi data sekolah yang diampur atau berada di bawah tanggung jawab SMK Negeri 11 terkait Sosialisasi di PPPP itu adalah SMP Negeri 47 kemudian SMP Pandu SMP PGRi 4 SMP Yakin SMP Yayasan Budi Bakti SMP YPI dan MPS Asyarif Yakin SMP Negeri 11 SMP Negeri 11 Bandung untuk nanti menjadi tanggung jawab SMK Negeri 11 Bandung terkait Sosialisasi dan ada di kolom chat ya Bapak-Ibu barangkali ada yang ketinggalan Yayasan Budi Bakti dan MPS Asyarif Yakin jadi itu Bapak-Ibu yang nanti binaan ya ibaratnya binaan dan juga nanti kami siap pendampingan untuk SMP-SMP yang tadi ditulis di chat tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan di luar tujuh satuan pendidikan itu yang juga menginginkan pendampingan dari SMK 11 Manga Etama Jafri Ibuane Jafri Ibuane ya itu mungkin Bapak-Ibu yang saya hormati saya banggakan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu dalam PIKON pada siang hari ini walaupun waktu yang sangat terbatas mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan itu menjadi tambahan informasi Bapak-Ibu yang nantinya pun terbisa bisa disampaikan kembali kepada Bapak-Ibu guru bisa terbisa pendidikan Bapak-Ibu terutama para wali kelas sehingga nanti para wali kelas juga akan menyampaikan kepada orang tua siswa kenapa karena kami juga sudah menginformasikan masyarakat sekarang sudah mulai paham juga bahwa informasi PPDB selain mencari informasi dari media sosial dari website juga nanti siswa atau orang tua siswa akan menanyakan informasi itu kepada Bapak-Ibu guru khusus Bapak-Ibu wali kelas sebagai Ibu kedua dari Ibu di rumah itu mungkin Bapak-Ibu sekali lagi terakhir aduk-Ibu 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 mudah-mudahan silatulahim ini bukan silatulahim yang terakhir tapi juga kita akan bertemu pada waktu-waktu yang akan datang terima kasih saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu dan juga Ibu Dr. Anne atas sharingnya pada kesempatan sharing hari ini minta bermanfaat kepada kita semua dan insya Allah minta sama-sama berdoa semoga wabah pandemi COVID ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktifitas kembali normal seperti biasa Amin Terima kasih atas aduk-aduk Bapak-Ibu Amin Amin Terima kasih dari Bapak-Ibu dan Kepala Sekolah dan Judo Kasek dari SMP atau MPS di wilayah Mata Bandung di acara sosialisasi PPDB untuk SMA SMPK dan SLB lalu terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum